Intro Assalamualaikum Wr Wb Bertemu dengan saya lagi Irjana Laila Ulea Selamat pagi saya ucapkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Kali ini saya akan terbang dari Jakarta menuju ke Medan Naik Garuda Indonesia Dan aircraft yang digunakan pada hari ini Kalau sesuai jadwal itu adalah Airbus A330 Dan akhirnya saya naik lagi ya Salah satu pesawat terbesar yang dimiliki Garuda Indonesia Karena Garuda Indonesia sendiri memiliki beberapa armada whitebody Ada yang menggunakan Airbus A330-900 Airbus A330-200 Airbus A330-300 Dan Boeing 777-300ER Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya Pada hari ini saya berkesempatan mendapatkan Aircraft Airbus A330-200 Dan hari ini teman-teman itu rame banget di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Saat saya ingin check-in dan naruh bagasi itu asli di counter check-in Antrinya panjang banget teman-teman Karena hari ini bertepatan juga prediksi puncak arus balik mudik teman-teman Dan lebaran kali ini tuh Alhamdulillah bisa mudik ya Dan vibes lebarannya itu dapet banget Habis liburan panjang datanglah kembali ke perantauan Saya ingin balik ke Medan nih dari Jakarta Kadang tuh merasa bingung juga ya Karena banyak banget pilihan maskapai di rute Jakarta Medan Dengan pilihan beberapa jadwal penerbangan juga Tapi kali ini saya ingin naik maskapai kebanggaan Indonesia nih Yaitu Garuda Indonesia Dengan jadwal keberangkatan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat Wah kalau naik Garuda merasa tiketnya mahal Eits tenang dan bukan suatu masalah itu teman-teman Coba teman-teman buka aplikasi tika.com Lalu memakai kode inuflight I-N-U-F-L-I-G-H-T Akan ada diskon 7% hingga 55 ribu Dengan minimum transaksi 700 ribu sampai 1,3 juta Dan diskon 10% hingga 200 ribu Dengan transaksi di atas 1,3 juta ya teman-teman Dan bisa dipakai untuk rute penerbangan domestik ya Kodenya ini berlaku sampai 31 Mei 2022 Untuk pemesanan penerbangan kapanpun Ayo gunakan kodenya sekarang Syarat dan ketentuan bisa diperiksa di kolom deskripsi ya teman-teman Enaknya di bandara internasional Soekarno-Hatta apabila mendapatkan pesawat white body Kita tidak perlu jalan jauh-jauh teman-teman Dan penerbangan kali ini saya akan boarding melalui gate 11 Gate paling ujung untuk penerbangan domestik ya Nah yang tersedia di Gerberata gate 11 itu ada Boeing 737-800 teman-teman Dan kelihatannya kita bakal melewati sebuah lorong di bawah gitu deh Untuk menuju Airbus A330-200 yang akan kita naiki menuju ke Medan teman-teman Oke teman-teman sudah ada panggilan untuk boarding Jadi mari kita masuk ke dalam pesawat teman-teman melalui gate nomor 11 Oke teman-teman sudah boarding dan kita berada di gate atau Gerberata Untuk menuju ke dalam pesawat ya teman-teman Ternyata yang Boeing 737-800 itu merupakan pesawat Garuda Indonesia Tujuan ke Pontianak GA502 Ya kan bener kita turun ke bawah lagi untuk melewati sebuah lorong lagi nih Menuju ke pesawat yang seharusnya Jalan lumayan nih dan sepertinya kita masuk ke terminal internasional teman-teman Terminal 3 bagian internasional ya Walaupun kita naiknya domestik nih Keliatannya batasnya ini deh Ternyata aircarafnya PKG HD teman-teman Menggunakan retro livery Keren banget Airbus A330-300 For the first time nih Dapat kesempatan mencoba retro liverynya Garuda nih Asli pertama kali nih Dapat kesempatan mencoba retro liverynya Garuda Indonesia Airbus A330-300 langsung mencoba whitebodynya ya Eh kita pegang dulu nih pintunya nih Oke teman-teman sekarang sudah berada di dalam pesawat Garuda Indonesia Dengan kode registrasi PKG HD Wih Di depan tuh langsung ada inflex entertainment Topscreen ya teman-teman Dan ada remote controlnya juga disini Ada meja lipat Ada air sickness bag Ada kartu petunjuk keselamatan Techroomnya segini teman-teman Ada footrest nih Wih Dan disini juga ada colokan Untuk mengisi daya teman-teman Ini sepertinya pesawat yang saya naik itu Barusan melakukan penerbangan internasional ya teman-teman Dan untuk lanjutannya pada hari ini Itu melakukan perjalanan domestik dari Di Jakarta menuju ke Medan PP Wuh Nyaman banget Ada footrest Dan disini nanya apabila kita naik Garuda Sandarin kepalanya itu bisa diatur teman-teman Jadi sesuai selera penelitian Seperti mana ya Macam mana Terserah Techroomnya juga lega banget nih Selamat menikmati 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 Oke teman-teman kita makan Nasinya masih hangat tetapi lumayan keras ya menurut saya Dan disini ikan kecapnya itu kumpung banget teman-teman 8 persepuluh sih ini lah Oke teman-teman Dan seperti inilah tampilan toilet di Airbus A330 milik Garuda Indonesia di kelas ekonomi ya teman-teman Jadi disini tersedia closet duduk Ada tombol flashnya disitu dan fasilitasnya tersedia seperti ini teman-teman Ada tisu dan ada wastafel kecilnya ditambah dengan tempat sampah Oke udah kenyang Saatnya kita menikmati penerbangan ini teman-teman Dengan menikmati apa yang ada di flag entertainmentnya ya Mendengarkan musik ditur-titur sebentar Dan untuk menuju ke Wendan itu kurang lebih Satu zaman lagi lah Jadi masih bisa menikmati banyak lagu ya Sayang banget nih headset dari Garuda Indonesia Berfungsi cuma bagian kanan doang Ini bagian kiri itu agak gemersep kayak gitu Dan lebih gak berfungsi kayak gitu Jadi cuma satu doang Sebelah doang Dan ini kalau menurut saya kurang zaman juga sih dipakai kayak gak fit dengan kepala saya kayak gitu ya Dan susah diaturnya kayak gitu Oke teman-teman baru bangun tidur Iya dan barusan ada pengumuman dari pilot bahwa pesawat yang saya naiki sudah meninggalkan ketinggalan jelajah Dan kurang lebih 15 menit lagi Lekat tiba dan landing di Bandara Internasional Kuala Nau Ini sampai menikmati pemandangan Seger banget Cerah di Pulau Sumatera Provinsi Sumatera Utara Persiapan ledek teman-teman Selamat datang ke Sumatera Selamat datang ke Medan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati